Hai Masterchef Lopers, welcome back to Asan Channel Masterchef episode 4 hari ini menampilkan sebuah mystery box di masing-masing bands yang ternyata isinya adalah Efron berisikan nama-nama masing kontestan sekaligus mystery box tersebut challenge pertama di galeri di musim 11 ini Chef Juna, Renata, dan Arnold menerangkan bahwa mereka harus memasak hidangan yang menggambarkan diri mereka dan diberi waktu selama 60 menit dan ini hasil hidangan mereka Jeff, Joe, Kiki, Adi Surya, Sianturi, Rosa menjadi 6 terbaik yang dipanggil juri dan lolos dari babak kedua dan pressure test walaupun konsep hidangan mereka masih ada beberapa yang miss baik dari rasa ataupun tema challenge dan sayangnya yang tidak dipanggil ke depan harus masuk ke babak kedua scene berpindah ke babak kedua saat para peserta memasuki galeri sebuah bola hitam yang ternyata buat mengundi tema hidangan yang harus mereka masak sekaligus menentukan para peserta harus satu tim sama siapa saja di calon kedua ini setiap grup harus memasak sesuai ingredient yang telah ditentukan selama 45 menit dan ini hasil hidangan dari masing-masing tim hidangan tim pertama bertema coklat and chili ini hidangan yang gagal coklat and chilinya gak nyambung tim kedua bertema parade and coffee ini banananya gak kerasa rasanya cuma di awal aja dan warna serta platingnya yang sangat buruk tim ketiga tea and savory ini enak tapi belum masuk konsep aroma tea-nya kurang kerasa tim keempat meat and sweet hidangan ini good idea enak good job tim kelima hajelnat and savory kurang renyah sama pemilihan piring kamu kurang tepat dan sayangnya tim hijau dan biru harus masuk ke freezer test di babak freezer test ini para peserta harus mengolah ikan tapi-tapi selama 45 menit dan sayangnya masakan kistas kurang memuaskan juri sehingga harus tereliminasi di episode 4 ini oke guys thank you for watching